Ambil darah kemu lagi, semangat Alap Rusia Kemu keempat sama malaikat yang masih kecil Ini ada yang satu jam, ada yang setengah jam sebelum makan Selamat pagi, Pineng, Masya Allah Ini jam 7.30, masih seperti ini ya Belum seberapa terang, beneran Itu yang benar tinggi, itu komentar ya Terus kita akan, ulang akan pagi ini Kemoterapi yang keempat disini ya Tapi yang bagian atas ini adalah WAT atau tempat perawatan ya Kemonya itu yang bagian sebelah sini Medical check up dan sebagainya Ini salah satu hospital swasta terbaik di Malaysia Di Pulau Pinang ada, di KL Terus di Kota Kinabalu Sama di, mana ya, Johor ya kalau nggak salah Terus di Singapura juga ada Di Brunei juga ada, JPMC Jerudong Park Medical Center ya Ya, pagi ini keempat Tapi, di Cimel nanti ya Cimel belum mandi, jam 9 Tanggal 7, bulan 8 Aku mau berangkat ke sana untuk cek darah dulu Jadi kartu ini akan aku simpan di arah lab darah Ambil darah, terus pasang infus Tunggu sejam, tinggal balik ke apartemen Kan deket, tinggal ngesok jalan kaki Yang kemarin, ikukuh agak sedikit turun Mel Apa itu namanya, hemoglobin Mel? Tensi ini 130-an 120-130 lah, normal Ispera ke dulu Mel, bu Hati-hati Nggak pake grab jalan kaki Hah, apa deh? Ya Allah, melaku segini, misalkan nggak grab Mel Lihat kan tadi, grabnya lebih lama daripada jalan kaki Karena ngesetai kok Nanti nggak balik lagi setelah cek darah Nanti waktu ikutnya Mbak antar nggak waktu ikutnya Lah kamu nunggu di sana nanti 2 jam ngapain? Ya Allah ya kok titan nih Ya Allah, cek rawe sendiri wadi kok ya Hah, semua Jadi senengnya kalau di Merlin Apartemen ini tuh tinggal ngesot, nggak usah pake grab Tapi sekarang juga naik-naik terus Agak sedikit naik om Daripada yang dulu awal-awal Naik 1 malamnya itu kurang lebih 200 ribu ke 300 ribu Jadi kadang aku pindah Stay di hotel Kalau rame-rame gini ya Mending di apartemen sih Kalau untuk 3 orang, 4 orang gitu ya Bisa masak, bisa Ya satu tempat gitu Lebih murah jatuhnya kalau kita tinggal rame-rame Tapi kalau cuma 2 orang Aku prefer ke hotel sih ya Gitu Terus ini agak asli kegelap kalau malam Aku nggak bawa masker ya Pakai masker nggak sih? Nggak usah lah Nanti kalau suruh pakai masker, baru minta lah Aku stay di lantai 26 guys, Masya Allah 26, tinggi banget Jadi kita akan kesitu loh Cuma satu langkah dari rumah Jadi ini Ini Glee Nagelsnya Duh beket banget Cuma kurang lebih ya Berapa ini ya? 50 meter saja sudah datang Jadi selepas nanti ambil darah Balik lagi Semoga kemo yang keempat ini lancar jaya ya Nanti kemo kelima itu ganti ubatnya Terus di kemo kelima ada tambahan imunoterapi yang aku bilang mahal Satu paketnya 18 kali itu 70 ribu RM Gila ya Aku minta diskon dong Dokter Amir nggak dikasih Kemarin Ya Allah Masih kali imunoterapi Tapi di Indonesia katanya itu lagi mahal Satu kali imunoterapi Itu katanya 20 ke 22 juta ya Kalau kali 18 sudah berapa ratus juta Untuk mempertahankan hidup mahal sekali ya sekarang Kesehatan tuh mahal banget ya bener ya Sehat itu mahal Jadi jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu ya Jangan sampai yang seperti ulang ini Kanker Atau kering Ini loh finally aku menemukan donut peach Ya Tapi sudah agak sedih keriput sih ya Nanti kita cari di mall ya Itu bentuknya kayak donut Bulet-bulet gitu Tapi buah peach Jadi ini Receptionnya Receptionnya Marilyn Sweet Mansion 1 Terus ini tempat lepak Outfit aku guys Pake skirt Tempat lepak Masa lalu gue Terus disini tempat aku beli-beli Kayak snack Kayak Beli kredit Terus beli Minuman gitu ya Kebanyakan yang stay disini itu memang orang yang Dia ada perawatan Atau perubatan Di rumah sakit sebelah ini Kayak orang tadi yang satu link sama aku itu Juga orang indo tadi Tuh Jalan ke depan Ke ruas sakit juga Nah kan Menyusur saja gak sampai 5 menit loh guys Cuman mungkin 2 menit saja Dari sini Dua KT Dulu waktu masih Aku Operation Satu minggu ya Kurang lebih ya Jadi Cimel itu bolak-balik tiap pagi Kalau jam segini dia Pulang Nanti gantian yang di Brunei Yang dari Brunei Stay Dungguin aku tengah siang hari Kalau malam Cimel yang tidur disitu Jadi bolak-balik Jadi gue sarankan Kalau sekiranya memang ada perawatan disini agak lama Misal Kayak harus Apa ya Dirawat gitu lah ya Disini Hari-hari atau berminggu-minggu ya Staynya disini Biar gak buang Masa satu Biar juga gak buang Untuk bayar grab Gila guys Aku di lantai 26 Dari total kurang lebih 30 lantai Jadi hampir di puncak Puncak menara Ini Sekeliling dari Mansion One Apartment Di sebelah sana itu adalah Laut ya Kalau sore biasanya aku menyusur kesana Ya Semoga Gak ramai hari ini Senin Biasanya kalau hari Senin itu gak seberapa ramai ya Berbeda dengan hari-hari Lainnya Kalau hari kabis Jumat itu Wow Aku pernah hari kamis tuh Sampai sore jam 5.30 baru balik Kemarin Yang di airport itu gak percaya Tugasnya itu Di airport KL itu Kalau aku itu Perawatan Chemoterapi Di rumah sakit Klinik Girls Pineng ya Katanya Mukanya Muka seger gitu gak sakit Cuman boleh perawatan Katanya gak percaya Kalau aku tuh Memang lagi chemoterapi Ketawa ketawa Saja hari-hari gitu Ya kita masuk dari Blok B Terus naik Ke atas Pakai lift ya Jadi kalau mau Breakfast Di sana ada Di sana enak banget Breakfastnya Yang dekat dari Coffee Bean Jam berapa ini ya? Ada jam 8 kali ya? Hematologi Onkologi treatment Di lantai 4 Sendiri berani kan? Kemarin yang satu Yang kedua Itu macem Ini masih diantaran Duhurut tak tekan Bukan mau Ke previous ya Tapi yang ini Mungkin yang kelima Keenam nanti boleh sendiri Apalagi kalau sudah imuno Mungkin sendirian saja Nanti Berangkat pagi Pulang sore gitu Kalau sudah yang imunoterapi Yang 18 kali itu ya Minum dulu Biar Apa ya? Biar fresh Yang cool ya Yang dingin Sedikit aja Di sana ya Di ujung sana Di ujung sana Kita akan Ambil darah Dan pasang Alat infusnya Dan Kemonya juga di sana Tapi Sebelum itu Nanti cuma dokter amirnya Di sini Kita simpan Cardnya di depan sana Ini Weh Weh Where's our care? Itu nomor tiga Kita mau lagi Halo Morning Kalau boomnya tiga kali Tuh Empat kali Hehehe Duh Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Ibu minat di mana? Fokus Oh fokus Aku di Mention One Menitakan Beda level, saya lantai tujuh. Tujuh. Fokah, mansion band-nya. Sama, satu gedung. Tapi kan beda, itu kan murtang ya kan? Beda lantai dia. Saya di lantai 26. Oh, kan? Yang di atas. Datang kapan? Kemarin datang. Kemarin? Kemarin sama. Ambil darah juga. Ambil darah, kemul lagi. Semangat. Harus ya. Ambil darah, tak bawa masker. Lupa bawa masker. Ambil darah, selapas ini satu jam. Hasil keluar Jumat Dr. Amir, kemul. Kayaknya gak rame hari ini, hari Senin. Jadi kalau kemul itu sebaiknya memang hari Isnin. Gak rame ya hari ini ya? Sunyi kan kalau hari Isnin? Jadi, dia kecil, dia punya pembuluh darah. Betul? Kalau sampai 18 kali, saya ada imunoterapi juga. Cimana tuh? Cucu atas lagi? Ayah. Balik ke rumah dulu. Sudah pasang ini guys. Jadi, hari ini gak melarikan diri ke mall, ke pasar, dan sebagainya. Ibu sama Cima ngasih di rumah. Tadi masih tidur ya. Jadi, kutinggal. Kita pulang dulu ke mansion run, ke amat. Wow, enak nih. Ada coffee Mexico. Ada sweet butter. Ada garlic. Ada almond Mexican. Macem-macem guys. Ayo kita beli-beli ya. Ada sugar donut. Ada cinnamon roll. Eh, mantap. Yang sana masih hangat, hangat, hangat. Ini enak nih. Uh, mantap. Tuh, 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 tuh. Ini satu, cinnamon. Coffee Mexico satu. Coffee Mexico satu. Mexico ori ya? Iya. Yang ori satu. Okay. Blueberry water. Enak ini. Nanti si Cima pasti mau. Brownies cheese. Chocolate. Classic. Classic cheese. Ini ada porridge. Ada spaghetti. Meehun. Fried rice. Fried rice aja ya. Nasi goreng. Ah, dicucuknya tadi memang agak sedikit. Tadi ya. Tapi saat Nasnya itu ngambil darahnya itu gak terasa sama sekali. Bilang, ha, Nas. Yuk ambil dah, ya sudah. Yuk ambil darah aku, sudah. Sudah ini. Astaga surprise. Aku gak terasa dia ngambil darahnya. Cuman saat dicucuknya saja tadi terasa. Yeay. Kita balik dulu. Makan-makan dulu. Pada tadi sudah sarapan ini. Beli nasi goreng buat ibu. Beli roti-roti buat Cimel. Terus nanti mampir di bawah. Si Cimelnya minta kukis di... Apa itu namanya di supermarket bawah ya. Satu jam lagi balik ke dokter Amir. Ini kan dicucuknya di sebelah sini ya. Tadi aku tanya ke Nasnya. Nas kalau yang sebelah sini sudah gak dapat cucuk. Kan nanti cucuknya sampai hampir kalau lebih 8 tambah 4. 22 kali ya. Terus gimana Nas? Ya mungkin cucuk. Di atas sini. Di atas sini. Di atas sana. Banyak-banyak cucuk. Karena memang dia uratnya atau pembulu daranya itu pasti mengecil ya. Kalau kebanyakan dicucuk. Apalagi buat kemo ya. Obatnya kan panas keras banget ya. Enggak di dalam rumah sakit. 30 ribu lagi. Iya di sini. Nau di sini enak. Cangat kali. Lihat saja mungkin enak makan. Ya lo ayamnya tiga biji. Iya saya telurnya misalnya maka wanak butuh. Nah iya tidak. Sayap udah telur. Ayo Kak. Coba nilai-nilai titik. Masih makan. Ayamnya pun masih gak habis-habis. Masa cuma potongnya gak habis lo. Boleh makan. Sayap. ya Allah aku mau sambil tahai tadi udah makan makan lagi enak loh yang di Bruneh cobain nih enak banget sambil tahai ini makan yang keberapa kali nanti sore udah wes gak dapet makan wes jadi makannya sekarang hari gak rame tapi gak tau kenapa ambil jarak tadi lama banget dipanggil nunggu lama ya Mel enak gak rame tapi gak tau kenapa rame eh lama enak banget ikan tahai ini dikisar lembut si Cimeli belum mandi tuh liat enak enak nanti sore siang pengen maaf apa kenyang kenyang merangkat lagi sudah satu setengah jam kayaknya sudah siap lah hasil darahnya tadi ya emang sudah hidupkan ya emang panas balik lagi ke rumah sakit temani oleh mereka kecil akhirnya ada sama ibu kalian nanti di ruang tunggu aku di dalam ya tetap saja harus sendiri yang bawa bekal itu malah yang nemenin yang kemonya gak bawa bekal terbalik kayaknya ya anda ya dia yang bawa bekal dia yang mau makan-makan di hospital aku yang di kemo kan mau makan juga makan infus makan infus itu minum cin minum cin tadi kan sendiri berangkatnya jadi ini sekarang mereka ikut boring gak dibilik terus karena memang aku harus spend 1 hari penuh kurang lebih sampai di pukul 2 pukul 3 lah untuk kemo gak dapat kemo 2 jam terus udah pasti ada cek darah nungguin hasil jumpa dokter kemo terus tunggu ubat bayar itu kurang lebih ya dari pukul 8 sampai pukul 2 atau pukul 3 gitu ya jadi 1 hari full itu memang gak dapat kemana-mana nanti sore pasti selengger kare turunai gitu ya para itu dayang-dayang dayang-dayang ipit-ipit dong kipas-kipas dong dayang-dayang ini mau keempat sama malaikat yang masih kecil gak besar-besar ini malaikatnya kapan kau besar malaikat sekarang sudah agak besar malaikat diwasa ibuku ikut karena spesial dia mau cari durian tapi kalau gak ada ganti es krim durian kemeres sudah ditipu ya mel kita tipu ibu dengan es krim durian sama gak purasanya sama lah bekukan ini bunyi pintu lipik rodak 3 lapis berapa lapis ratusan ini apa jenis ini image image dari city scan ini aku ambil cuma satu ada disnya sebenarnya banyak banget ada ratusan di kepala ada di sini perut ada di sini itu ada di leher semua ada komplit ya kayak gini kalau kita itu di city scan jadi nampak macam kayak tengkurak ya serem ya aku ngeliat ini ini mayoritas yang disini itu 90% orang indowel kurut si gue di sini kali ini aku gak bawa makanan cuman minuman saja ya tadi sudah banyak makan rasanya perut gak enak aku pakai masker tadi pagi waktu ambil darah itu mana bu maskernya gak pakai jadi sekarang aku pakai masker diciman sama ibu pulang dulu nanti kalau sudah selesai dibilas terakhir dia ke sini lagi sebenarnya aku gak usah ditungguin sih gak apa-apa karena memang deket saja sudah terbiasa ini juga bukan kemo yang pertama kalau yang pertama itu macam ada rasa takut cambung bagaimana ini kemo sudah yang keempat dan untuk kemo yang kelima katanya obatnya agak sedikit gak bikin mual kata dokter ya gitu yang ini tadi aku bilang dok yang kemo ketiga kemarin aku sampe muntah terus kan ditambah sama obat mual itu ditambah lagi jadi makin banyak kayak kemarin ada lima padahal terus tadi aku bilang dok gak ada lagi obat mual yang sebelum kemo itu yang lagi up lagi bagus itu oh ibu akinsu itu sudah yang paling mahal katanya gitu jadi diatasnya akinsu itu gak ada lagi harganya saja mencapai 600RM untuk satu bijinya jadi aku minta yang gak ada rasa mengal sama sekali saat kemo tapi ternyata gak ada itu sudah obat yang paling bagus untuk saat ini ya yaudah dikumatis aja dikumatis aja bagaimana rasanya kemo hari ini hilang pesakitan natrium klorida obat bilasnya ini ya sebelum obat kemo obat anti mualnya yang kata dokter amir ini sebenar yang paling bagus ya ini di indok katanya dijual aku dengar itu 3.100.000 disini cuma 600RM aku minta yang diatas ini juga gak ada karena katanya itu boleh tahan satu minggu gak mual tapi aku tetap saja mual dan muntah yang ketiga ini kemarin itu malah muntah gak tahu ini keempat 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 harap harap enggak ya akin seo produk dari finland kalau gak salah nih obat kemo kalau yang ini gak boleh gerak ya saat obat kemo masuk 15 menit ini obat kemo yang pertama nanti lanjut bilas selepas obat kemo yang kedua searah kemarin kemo yang ketiga selepas kemo baru muntah ini masih di kemo sudah muntah tadi paginya muntah ini dua kali muntah rasanya sakit di perut biasanya dulu 1-2 itu masih oke kemo ketiga sudah mulai kemo keempat baru masih dalam kemo sudah keluar yang di perut itu simpel kan kesini melihat aku tadi kan cakap aku muntah dia kesini ngeliatin maknya sudah dari tadi Mel sudah ibu mana dia luar kamu kesini kenapa kesini sebentar ini sudah obat bilas terakhir 15 menit selesai tinggal buka iya iya aku menemukan donut peach yang lagi viral banyak diburu oleh para malaysian malaysian akhirnya disini wih murah banget 20 disini eh murah kan katanya harga kayangan ibu mau cake bu pilih kalau mau bau sama nut kakak ser ser wow mel anggurnya satu mel ibu mel ibu senangannya anggur ini ini anggur yang enak panjang panjang itu bu anggur anggur satu peach satu donut peach tidur pengen tidur tapi gak bisa tidur gak tau kenapa kok muntah tadi ya gak rasanya ibu muntah kemul kan dari awal ibu aneh tiap mau kemul itu mesti mual mel terbawa perasaan kali ya yang kemul ketiga kemarin pagi-pagi akhirnya keluar ini yang kemul keemul keemul juga gitu gak tau lah kenapa dari perasaan mungkin ya ini pun sudah oke tapi nanti jangan tanya kalau petang gitu sudah gak enak badan terus makan pasti gak selera sampai kurang lebih besok ya kalau lusa gitu pasti sudah selera tapi belum full kalau sudah lima hari gitu jangan kok tanya sepinggan dua pinggan sekundut dua kundut masih kurang berpiring-piring makannya yaudah see you in the next video sudah ada ibu sama cimel menjemput aku kita akan makan donut peach di next episode katanya itu buah kayangan katanya banyak nulis gitu terus lagi viral di malaysia di brunei gak tau ya viral aku kemarin nampak ada di salah satu supermarket di brunei obatnya tambah lagi satu yang mana ya pokoknya ada tambahan satu dari satu dua tiga empat lima enam tujuh itu yang kumur tambah lagi satu ya Allah ini ada yang satu jam ada yang setengah jam sebelum makan sebelum makan setelah makan dan sebagainya kadang susah ngingetin kemudian